Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang kepada dosen pembimbing, kakak asisten dosen, dan juga teman-teman sekalian. Izinkan kami kelompok 9 untuk mempresentasikan hasil dari tugas besar kelompok kami. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok 9. Boleh, next, langsung bab 1. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu latar belakang. Yang pertama, yaitu sampah yang menumpuk di sungai ini dapat mengganggu aliran sungai, sehingga dapat timbulkan banjar dan bau yang tidak sedap. Sampai saat ini, pembersihan sampah di sungai masih dilakukan secara manual atau oleh tenaga manusia. Diperlukan ide atau inovasi untuk menanggulannya permasalahan tersebut, yaitu dengan membuat alat mengangkut dan pemila sampah di sungai. Selanjutnya ada rumusan masalah. Pertama, ada bagaimana cara rancangan di alat ini. Kedua, bagaimana cara manfaatkan air untuk sumber energi. Ketiga, bagaimana cara alat ini beroperasi. Keempat, bagaimana cara menangani kebutuhan risiko yang besar. Dan yang terakhir, ada apa hambatan dalam menggunakan alat ini. Selanjutnya ada tujuan, isi dari tujuan menjawab dari rumusan masalah sebelumnya. Selanjutnya, gebab 2. Pada bagian kajian dalam konsep fisika kami terapkan pada konveyor, kemudian menggunakan konsep bidang miring, hukum archimedes, dan juga konsep pada pembangkit risiko tenaga air. Selanjutnya, dalam bab 3. Itu adalah rencana pelitiannya. Yang pertama, kita menentukan terlebih dahulu masalah terkait di selingkuhan. Masalah yang diambil ini permasalahan sampah yang ada di sungai. Setelah itu, kita mendiskusikan solusi yang dapat dilakukan, yaitu membuat alat mengangkut dan pemila sampah di sungai. Lalu, kita membuat sketsanya secara kasar dengan cara menggambar manual di atas kertas. Selanjutnya, sketsa secara kasar tersebut diubah menjadi sketsa digital menggunakan software TinkerCAD dan SketchUp. Lalu, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap desain digital yang telah dibuat. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 4. Jadi, kita telah membahas sketsa awal. Ini di TinkerCAD dan manual. Kemudian, kita mengubahnya ke dalam aplikasi SketchUp. Dan saya akan menjelaskan mengenai analisis alat yang telah kita buat. Jadi, pertama sampah akan mengalir di sepanjang aliran sungai dan bergerak menuju ujung bawah konfair 1. Nah, konfair 1 ini menggunakan bahan dasar plate konfair belt. Karena memiliki sekat yang dapat membantu mengangkat sampah di permukaan sungai. Nah, untuk menggerakkan konfair ini, kita menggunakan energi yang berasal dari kicir air. Kemudian, di konfair 1 kita berpindah ke konfair 2. Nah, konfair 2 ini sebagai jembatan menggerakkan sampah yang berasal di konfair 1 menuju pemila sampah. Nah, untuk bahannya kita menggunakan modular konfair belt karena jenis ini sesuai untuk menggerakkan barang atau bahan yang lengket seperti sampah yang berasal dari air sungai. Untuk menggunakan konfair 2, kita menggunakan kicir air, energi dari kicir air juga. Selanjutnya, sampah dari konfair 2 akan masuk ke alat pemila sampah. Nah, tujuan dari alat pemila sampah ini untuk memilah antara sampah organik dan juga anorganik. Untuk detailnya, jadi sampah yang masuk itu akan melalui proses pencacahan terlebih dahulu. Untuk sampah organik akan tercacah dan akhirnya akan melalui proses penyaringan oleh filter yang ada di sekitar pisau pencacah. Nah, setelah lolos dari penyaringan tersebut, sampah organik akan keluar melalui saluran yang ada di bawahnya. Terus, untuk sampah anorganik ini akan lolos dari proses pencacahan dan akhirnya terdorong oleh ulir pendorong dan keluar melalui saluran pengeluaran sampah anorganik. Selanjutnya, yaitu kicir air. Kicir air merupakan pembagian listrik tenaga air yang kita gunakan dan nanti energi listrik yang dihasilkan oleh kicir air ini akan disimpan terlebih dahulu dalam generator sehingga akhirnya dialirkan untuk penggunaan alat. Berikut untuk desain dua dimensi, ini merupakan tampak kiri dan juga tampak kanan, yang ini merupakan tampak belakang, tampak depan, yang ini merupakan tampak belakang, dan yang terakhir ini merupakan tampak dari atas. Ini merupakan animasi dari keseluruhan alat. Di sini ada terlihat sistem kita secara keseluruhan. Lalu untuk pembangkit listrik tenaga air, di sini nanti kicir airnya itu akan berputar dan akan menghasilkan energi yang tersimpan dalam generator. Nanti energi ini akan diseluruhkan ke tiga alat lainnya. Di sini dicontohkan ada sampah yang mengalir di permukaan sungai, kemudian terangkat oleh konfair 1 dengan bantuan klit atau sekat. Nah nanti dari konfair 1 ini sampah tersebut akan jatuh ke konfair 2. Nah konfair 2 ini nantinya akan memindahkan sampah tersebut menuju alat pemila sampah. Setelah memasuki alat pemila sampah, ini untuk contohnya sampah organik akan melalui persen keseluruhan menjadi ukuran yang lebih kecil, bisa dibilang kayak bubur, terus akhirnya keluar melalui saluran yang ada di bawahnya. Sedangkan untuk sampah anorganik, ini akan tercacah mungkin tapi masih menjadi ukuran yang di besar, dan akhirnya akan keluar melalui saluran sampah anorganik. Selanjutnya ada pemeliharaan alat untuk preventive maintenance itu rutin melakukan pengecekan kepada komponen-komponen alat pengakun dan pemila sampah. Nah terus penggantian komponen yang masa pakainya telah habis. Terus untuk pemeliharaan alat selanjutnya ada korruptive maintenance yaitu penggantian konfair belt apabila terjadi kausan atau sobek, pembersihan puli dan roll dari material yang menempel, dan penggantian roll apabila roll sudah tidak dapat berputar atau putarannya terlalu berat. Lalu untuk pemeliharaan alat pemila sampah, yang dapat dilakukan bisa melakukan pembersihan, memastikan keseluruhan alat dalam keadaan kering, lalu meriksa fungsi setiap alat dan keefektifannya serta mengevaluasinya. Kemudian untuk pemeliharaan alat pembangkit lisi tenaga air, untuk kincir air dan sudu itu diperlukan pengecekan secara sebulan sekali untuk memastikan tidak ada komponen yang patah atau rusak. Kemudian untuk pada bagian poros dapat diberi oli sehingga dapat berfungsi sebagai plumas agar tidak terjadi perkaratan. Yang kedua itu adalah generator, di mana maintenance generator dapat dilakukan secara periodik dan rutin, kemudian untuk komponen yang berbahan dasar logam atau besi dapat dilapisi aluminium atau galvanis agar mencegah proses perkaratan. Yang selanjutnya ada spesifikasi bahan dan juga rancangan anggaran biaya. Yang pertama ada alat penunjangnya yaitu sistem pengapung yaitu kubus apung dengan harga satuan Rp2.500.000 dan total biaya untuk kubus apung sendiri adalah Rp15.000.000. Yang kedua ada sistem penyangga dengan harga Rp780.000.000. Yang ketiga ada conveyor 1 dengan spesifikasi alatnya conveyor, clitted belt conveyor, roller, pulley, dan motor penggerak dengan total harga Rp33.610.000. Yang kedua ada conveyor 2 yaitu dengan spesifikasi alat conveyor, model belt, roller, motor penggerak, dan pulley dengan total biaya Rp33.610.000. Yang keempat ada pemilai sampah yang spesifikasi alatnya yaitu ada ulir aluminium, pisau pencacah, filter sampah organik, motor penggerak, radial bearing, pulley, V-belt, dan casing mesin dengan total biaya Rp6.080.000. Dan yang terakhir ada pembangkit listrik tenaga air yang spesifikasi bahannya yaitu tiang penyangga, poros, pasak, badan sudu, sudu, pulih besi dengan ukuran 20 inch, pulih besi dengan ukuran 12 inch, generator, kabel PVC, dan V-belt dengan total harga Rp8.260.000. Jadi total keseluruhannya Rp97.286.000. Baik, selanjutnya kesimpulan yang kami peroleh selama perancangan alat ini adalah pertama, perancangan alat kami menggunakan pembangkit listrik tenaga air. Dan juga kami menggunakan dua conveyor untuk mengangkut dan memindahkan sampah, serta pencacah sampah untuk memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Kemudian kami memanfaatkan aliran sungai sebagai sumber energi listrik dengan menggunakan kincir air sebagai PLTA. Kemudian untuk skema dari alat kami sudah sama seperti yang dijelaskan sebelumnya pada bagian analisis alat. Selanjutnya, untuk memasukkan energi listrik yang cukup besar, kami menggunakan kincir air dan juga generator, sehingga listrik yang dihasilkan dapat disimpan dan dipergunakan sesuai kebetulan saja. Dan yang terakhir, hambatan kami temui selama proses perancangan alat ini adalah yang pertama mengenai masalah sampah, di mana sampah memiliki bentuk dan ukuran yang beragam, sehingga ditakutkan tidak sesuai dengan spesifikasi alat yang kami buat. Dan berikutnya adalah masalah mengenai aliran air sungai yang tidak stabil. Ditakutkan pula aliran sungai yang kecil tidak cukup untuk menggerakkan kincir air pada PLTA kami, yang berakibat pada tidak maksimalnya listrik yang dihasilkan. Oke, selanjutnya ada saran. Jadi diharapkan melakukan penggunaan informasi terkait sungai yang akan digunakan, kemudian memerhatikan kembali kecepatan aliran sungai dan listrik yang dibutuhkan alat, dan yang terakhir diharapkan untuk dilakukannya pelikian lebih lanjut terhadap jisipisal pendaca dan kecepatan putaran yang digunakan. Berikut mengapakan poster dari keseluruhan alat kami, di dalamnya adalah terbelakang manfaat, cara kerja, dan juga kelebihan dari keseluruhan sistem yang kami buat. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih ya mohon maaf. Terima kasih telah menonton!